Intro Assalamualaikum Wr Wb Saat ini kita berada di pertubunan anggur Pertubunan anggurnya kelihatannya simple Di pinggir rumah sebagai lahan pekarangan Dan yang mengembangkannya adalah teman-teman kita yang terdampak oleh webhub Jadi selama pandemi ini pada tahun 2020 Mereka pandemi kerja di rumah Sambil kerja di rumah jadi membuat pekebunan anggur Nah anggurnya disini ada sekitar 40-50 jenis anggur Anggurnya bermacam-macam Dan petani milenialnya menjual bibit anggur Bagi yang mau silahkan bisa menghubungin disini Jangan lupa teman-teman semuanya subscribe, like, dan share video kali ini Perkebunan anggurnya sangat baik Dan buahnya sampai di dekat seperti ini Mau di dekat kanan Cuma memang belum bagus sininya karena ini tidak dibungkus Panto, Panto kan kepenes Jadi desa apanya? Rauh Panjang Rauh Panjang, Kecamatan, Bojong Bede Kebetulan disini Panto adalah? Tua kelompok Namai kelompoknya apa? Tunas Berka Jadi kalau teman-teman mau melihat anggur Mencicipin anggur, mau beli bibit anggur Silahkan akan ke Tunas Berka Di desa Rauh Panjang, Kecamatan, Bojong Bede Anggurnya bisa kita lihat Ini ada contoh anggurnya Dan ini sudah berapa lama? Semenjak pandemi Pandemi kan kita maren 2020 Sekarang maren di 2022 Dua tahun Udah dua tahun, udah mengembangkan seperti ini Alhamdulillah sudah dikenal juga Sudah dikenal juga Karena pemasaran online juga ya? Iya, pemasaran melalui online Terutama yang dijual adalah bibit Ini sebetulnya petani jualan bibit Sebagai showroomnya Nah, ini kalau ada yang mau nyicipin buahnya Ada di sekitar sini Ada berapa macam? Terakhir informasi 50 jenis 50 jenis anggur Jadi anggur tidak harus ditanam di mana-mana Di tengah kota pun Di tengah perumahan Ini di tengah perumahan Tengah perumahan Tengah perumahan anggur ternyata ada Jadi di kompeten Bogor Di tengah kota Di tengah perumahan ada anggur Dengan luas yang Hanya 200 meter 200an meter Bisa berproduksi Anggurnya bisa makan anggur Kemudian bisa jualan bibitnya Selama 2 tahun ada banyak produk Produksi atau yang dijual Yang dijual Yang dijual Alhamdulillah Yang dijual bibitnya banyak Jual bibit Pake online semua Ada yang kesini Ada informasi online juga Ada informasi online mungkin karena dia dengarin Dia datang kesini Kemudian kalau buah dijual? Buah sementara ini juga Sementara tidak Jadi buah ini hanya untuk orang yang datang mencoba Mencoba benar atau tidaknya anggurnya Jadi anggurnya bukan Bukan anggur plastik Betul Ini adalah anggur benar-benar Anggur buah Anggur yang sebenarnya Untuk media edukasi Anggur anggur Ke panganan konsep Tapi bukan anggur wisata Jadi anggurnya Kontensinya Disini adalah Untuk pembelajaran Semua Jadi kebun anggur Bukan harus di luar negeri Ternyata di Bogor Di Bogonggor pun ada Jadi Silakan Bagi teman-teman yang mau menanam Di rumahnya Tabu lapotnya Silakan Ditambah koleksinya Dengan tanaman Kita kesana pak Selamat menikmati 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 selamat menikmati